Dituding membanting dan mencekik Lesti Kejora, begini pembelaan Rizky Bilar. Kemunculan kuasa hukum Rizky Bilar di hadapan wartawan untuk pertama kalinya ikut mengungkap kejadian kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan kliennya, AD R.P. Manurung mengatakan bahwa Rizky Bilar membantah tudingan bahwa dirinya melakukan kekerasan pada sang istri. Menurut AD, pengakuan Lesti soal dirinya dibanting oleh Rizky Bilar merupakan pernyataan yang tidak benar. Pasalnya yang terjadi sebenarnya adalah Lesti terbanting saat kliennya berusaha untuk menenangkan hati perempuan 23 tahun tersebut. Yang jelas Rizky tidak ada membanting-banting, gak ada itu gak benar. Ungkap kuasa hukum Rizky Bilar, AD R.P. Manurung, saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 6 Oktober 2022. Yang ada Lesti Kejora kebanting, jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi menenangkan diri, ini bahasa Rizky, tambahnya. Bukan hanya membantah dirinya telah membanting Lesti, kuasa hukum Bilar juga terdengar mengoreksi laporan pelantun bawa aku ke penghulu itu soal dicekik. Berdasarkan keterangan Bilar, ia tidak mencekik istrinya, melainkan menarik kalung di leher Lesti sampai putus. Lesti dikejar dan ditariklah ininya, putus rantainya, kemudian Rizky nepis, dan kejatuh, jadi bukan membanting-banting, tutur AD. Pengakuan tersebut jelas sangat bertolak belakang dari apa yang diungkapkan oleh Lesti saat datang membuat laporan KDRT. Pasalnya dalam laporan yang dibacakan polisi, Lesti mengatakan bahwa suaminya emosi dan melakukan kekerasan seperti membanting, serta mencekik leher secara berulang-ulang. Bahkan kejadian tersebut tak hanya berlangsung di satu waktu yang sama. Terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, bunyi laporan polisi Lesti kejurah. Kemudian pada jam 10 waktu Indonesia Barat terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali sehingga tangan kanan dan kiri, leher dan tubuhnya merasa sakit dan atas kejadian tersebut korban merasa sakit dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna ditindaklanjuti. Lanjutnya.